Perasaan melihat anak lain bisa melangkah aja tuh, ada rasa kecil kan gitu. Gak tau itu bisa dibilang ikhlas atau gak sih ya, kayak gitu ya, terus kayak ada anak bisa ngomong mama papa tuh kayak, ya kepengen juga gitu, orang kayak gitu. Terapis yang paling baik ya orang tua sendiri. Tadi tuh aku pasangin, selama lima tahun masang tuh gak pernah sampai mentok, aku tuh gak bisa sampai aku merinding, tadi pagi banget. Jadi tuh mentok gak bisa masuk tuh sebar. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Sonvai, Alhamdulillah ketemu lagi sama kita ya sayang ya. Alhamdulillah banget, hari ini kita seneng banget karena di Suara Sonvai itu kita bisa mendatangkan bintang tamu-bintang tamu yang memang bisa menginspirasi kita semua. Iya dong. Inspirasi tuh bisa banyak hal dari sisi apapun dan disitu kita bisa banyak belajar karena mereka mengungkapkannya semuanya dari hati mereka nih. Nah pas banget dengan Suara Sonvai yang membicara dari hati. Iya dong. Aku tuh ngetes kamu sebenernya. Gimana sayang maksudnya? Ini bilang bicara. Kalo kamu tes aku sendiri aku bisa nih. Karena Suara Sonvai bicara dari hati. Aku tuh ngetes kamu. Laki-laki selalu ingin selalu bener ya. Iya. Gak gitu. Tapi bener lah. Semuanya laki-laki langsung ngerasa. Aduh disitu semua. Tapi hari ini Masya Allah Alhamdulillah bintang tamu kita adalah wanita super banget. Hebat banget. Orang ibu super. Dan kebetulan ternyata. Laking spesial. Laking spesialnya bintang tamu ini tuh memang gak tau ya. Kayak Allah tuh menemukan aku sama dia. Karena sebelumnya aku tuh pernah DM-an loh sama dia aku. DM dia tentang kayak merasa bahwa dia wanita hebat yang bisa membesarkan anaknya. Sampai di titik saat ini gitu loh. Gimana kamu bisa proses DM? Ya itu gak perlu ditanya. Kamu cemburu ya? Enggak dong. Kerempuan kok. Ini bintang tamunya kerempuan kok. Nah kalau gitu langsung aja ya. Kita ketemu sama Kak Monda. Hei. Apa kabar Kak Nandira Monda. Gak jadi cemburu kan? Enggak. Nah cewek kok bintang tamu ya. Enggak aku orangnya cool gak cemburuan. Sehat ya Kak ya? Sehat Alhamdulillah. Makasih loh udah datang kesini. Makasih udah diundang. Aku bisa sharing-sharing disini. Iya. Sama-sama. Kita happy banget karena sudah meluangkan waktunya. Bisa hadir disini gitu. Dan bisa berbagi banyak pengalaman nantinya. Iya. Banyak banget hal yang pengen kita tanyain gitu Kak. Nah. Kak Monda aku mau nanya nih. Sebenernya udah banyak yang tau pasti kisah tentang Kak Monda dan anaknya. Iya. Karena luar biasa sangat menginspirasi dan banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya banyak mendapatkan ilmu dari Kak Monda juga nih. Amin. Keraniocinostosis. Eih. Halo. Itu apa sih Kak mungkin buat bagi yang belum tau keraniocinostosis gitu. Oke. Jadi Aurora itu terlahir dengan kondisi spesial. Dari dalam kandungan tuh aku gak terdeteksi apa-apa. Jadi terdeteksinya H plus 1. Iya. Jadi dokter anak kasih tau kalau ubun-ubun sini kan ya. Kalau anak kecil udah ada denyutnya. Kalau Aurora tuh udah nutup lah. Tempurungnya tuh udah nutup. Jadi itu bahaya kan. Karena otaknya tuh harus membesar terus kan. Sampai kurang lebih umur 2 tahun baru tengkorak itu sudah menutup sempurna. Oh jadi seharusnya di umur 2 tahun sudah baru tertutup gitu. Iya. 6 sampai 2 tahunan itu benar-benar udah nutup sempurna. 6 bulan maksudnya. 6 bulan ya. 6 bulan sampai 2 tahun baru tertutup. Sempurna ya. Tapi ini dari lahir gitu. Dari lahir. Jadi kan otaknya harus berkembang tapi tempurnya sudah harus nutup dulu. Udah dari situ dokter diagnosanya craniocinostasis gitu. Nah kalau dari segi prosesnya itu sendiri kan kita mengandung nih Kak ya. Itu benar-benar kalau menurut dari diagnosis dokter sendiri tuh. Dalam posisi seperti itu di dalam kandungan tidak mungkin bisa terdeteksi. Atau karena lengah atau apa tuh. Sebelah sekali masih ada check up ya. Iya benar. Aku 4D, 3D, lingkar kepala semua normal. 32 cm normal gitu kan. Tapi ya mungkin ya udah kan. Entah Allah ya. Jadi kayak gif aja di dalam kandungan dokternya sampai cek lagi. Kalau nggak ada apa-apa gitu. Oh jadi benar-benar saat itu benar-benar nggak ada apa-apa. Nggak ada indikasi apa-apa yang harus aku... Harus 4D berulang-ulang misalnya gitu kan. Kalau misalnya ada kecurigaan biasanya kan dokter langsung coba lagi deh. Pokoknya selama check up semua baik-baik aja gitu ya. Semua pemeriksaan yang sedang berlangsung begitu ya. Aku pun hamil nggak yang sakit apa gitu. Jadi kayak ya udah Kak. Jadi semuanya berjalan dengan normal di saat lagi hamil. Lalu gitu lahir, keluar, baru ketahuan. Iya. Dan nangisnya juga pun bukan yang masuk ICU gitu-gitu. Tetap nangis normal seperti biasa. Aku juga ngeliatnya ya udah menyusui kayak biasa. Nah baru tahunya kapan? Pas udah mas, besoknya besoknya? 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 Akunya udah sadar-sadar kan aku udah besar kayak gitu. Iya biusnya ya. Besar. Nah terus saat tahu itu dokter nampain ke kakak itu gimana? Alhamdulillah sih nggak yang... Wih anaknya kayak gitu. Oh nggak. Jadi kayak masih sampai juga sih kayak dokternya. Cuma warning aja kalau misalnya ini ada, ubu-ubunya sudah tertutup. Terus kalau misalnya nanti anaknya muntah terus, muntahnya muncrat-muncrat. Atau nggak demam, kejang. Oke. Kayaknya kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan MRI atau CT scan gitu. Saat itu nggak ada tindakan apa-apa. Karena dokternya juga masih ngeliatnya anaknya juga baik-baik aja gitu. Oh jadi saat itu dokter langsung menginformasikan bahwa... Ubu-ubunya ya yang paling pertama itu. Kak, anak pertama pasti pengalaman tuh masih kayak baru banget. Denger kata ubun-ubun ketutup pasti bingung. Iya. Ini apa? Itu saat dikasih tahu sama dokter itu tuh langsung nanya banyak nggak saat itu? Enggak sih. Cuma aku harus apai doang sih. Aku harus apai. Yaudah tadi dokternya juga ngasih tahu kalau... Kalau ada kejadian yang kayak tadi muntah atau nggak kejang langsung MRI tersebutkan. Cuma aku kan sama suami nggak mau nunggu sampai kejadian itu kan. Kejadian dulu ya. Disipasi dulu. Iya. Jadi aku tenang dulu. Aku juga nggak mau banyak browsing-browsing. Karena yang keluar outputnya jadi banyak juga. Yang harus dioperasi, batuk kepalanya, blablabla gitu kan. Jadi harus aku fokus menyusui. Suami juga yang browsing-browsing biar mereka... Apa? Suami yang cari tahu. Karena waktu itu kan dia udah masuk kantor. Jadi aku berusaha untuk nggak mikirin itu dulu. Karena anakku masih ya sehat gitu kan. Jadi butuh asi aku juga. Jadi aku fokus buat asi. Itu yang paling penting ya. Iya. Karena kalau aku seterus pasti anakku juga. Asinya nggak ada. Keluar atau apa gitu kan. Jadi... Udah dari situ mulai pelan-pelan kita cari dokter-dokter spesialis gitu. Masih tabu banget sih. Jadi aku salah seharusnya ke syaraf anak jadi kebedah anak dulu. Jadi kayak... Karena masih mau raba-raba. Ya betul. Emang penyebabnya apa sih Kak kalau belum ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi udah tes genetik juga apa semuanya. Nggak ada. Jadi kayak udah give aja gitu. Aku acceptifnya kayak ya udah keberian Tuhan. Karena Tuhan pasti memilih perempuan yang kuat untuk bisa ngejalanin ini. Kalau nggak akan terpilih pastinya kan. Dibelajar. Dibelajar. Kak Monda saat didiagnosi seperti itu. Itu pasti sebagai seorang ibu ya. Kayak misalkan aku nih. Anak panas aja ngeliat dia batuk-batuk mutah biasa aja tuh kayak stress banget nangis gitu ya. Didiagnosi seperti itu. Butuh waktu untuk bisa menerima itu semua tuh berapa lama Kak? Menerimanya mungkin setahun dua tahunan kali ya. Maksudnya kayak. Tapi kan itu semua berjalan. Udah gitu kayak malah. Sedihnya ada udah pasti. Kecewanya ada. Marah sama Tuhan tuh pasti ada banget gitu. Tapi untungnya support keluarga ini kan. Support sistem yang. Iya. Jadi nggak bikin aku tambah stress. Jadi aku gimana fokus sama Aurora. Dokter-dokternya ngejalanin sampai aku. Dokternya bilang tidak ada obat. Dan Aurora tidak harus operasi. Alhamdulillah lainnya. Iya. Jadi nggak harus operasi. Dan tidak ada obat yang bisa membenari otot. Apa namanya? Syaraf-syaraf lah ibaratnya kan. Sebenernya diagnosa Aurora tuh nggak cuma kranius. Toptis aja. Tapi ada mikrosefali. Kepalanya kecil. Terus brain atrophy. Ada varian daily walker. Jadi itu kayak otak kecilnya kurang berkembang gitu. Jadi dia keseimbangannya kurang. Terus ada sipi yang syaraf-syaraf ototnya itu tegang gitu. Jadi dia suka merekuk gitu. Oke. Sejak epilepsi di umur 3 tahun. Mulai serius ya. Iya. Gimana ya Kak? Banyak banget itu. Ini kan diagnosisnya banyak ya Kak ya. Waktu Kakak bisa tahu nih banyaknya diagnosis itu tuh. Itu tuh pada saat ke dokter apa? Kan pasti kan pertama kan hanya tahunya. Pertama adalah. Iya sinostosis itu. Iya. Dokternya ya itu satu-satu kan dari syaraf. Dokter syaraf anak. Dari mulai. Akhirnya aku CT scan dan MRI kan. Baru ketahuan kalau ini ada ini ada ini gitu. Terus dia umur. Karena mungkin aku stress. Beneran akhirnya ASI ku berkurang. Iya. Anakku diagnosa gagal tumbuh. Jadi belum stunting sih. Tapi sudah menuju. Kurang gizi. Jadi kayak itu tamparan banget. Karena maksudnya kayak aku tuh mampu untuk ngasih kasusu apa-apa. Kok bisa-bisanya anakku kurang gizi gitu kan ya. Oke. Jadi kayak akhirnya baru pakai selang. Di umur 6-8 bulan ya kayaknya. Gak masalah. Itu diwajibkan harus pakai selang itu? Wajib. Karena sudah kalau nutrisinya gak masuk semuanya. Iya. Jadinya dia kotaknya juga perkembangannya lambat. Tumbuh kembangnya juga. Orang jadi lemes gitu loh. Karena gak ada energi gitu. Jadinya dipakain itu ya. Maksudnya selangnya dari mana ke mana? Kalau NGT itu dari hidung. Ke rongkongan langsung ke lambung. Langsung ke lambung. Itu untuk suplai makanan? Susu ya. Susunya. Karena susu jadi AC Cool Stop. Full susu yang tinggi kalori buat ngejar tumbuh kembangnya. Itu juga aku malah dramanya lebih di pemakaian selang sih. Karena ada alat kan ya. Setiap hari dipakai 24 jam? Udah lima tahun. Selama lima tahun 24 jam. Iya betul lah. Jadi ya mungkin copot-copot kalau muntah pasangin lagi. Dibersihin. Kalau misalnya. Jadi aku sempat liat kan Instagram kamu tuh yang kayak. Waktu itu aku ngeliat yang kayak. Aku tuh kayak mikir gini sih kak. Maksudnya. Ya. Gak semua orang bisa melewati semua ini. Dan sekuat kamu gitu loh. Pasti kan. Banyak banget ya. Prosesnya untuk menuju sampai. Sampai di anak di umur usia 7 tahun. Pertanyaan aku tadi kamu sempat bilang. Kamu dapet support system nih di keluarga yang kuat banget. Yang itu yang membuat kamu akhirnya bisa berdiri. Menerima semua itu. Support system paling terkuat. Dan kata-kata yang istilahnya dari keluarga yang sampai. Buat kamu kuat sampai detik ini tuh apa kak? Semuanya sih support system. Aku luar biasa sih. Suami pasti ya. Suami apalagi. Karena dia ya ibaratnya kan aku bukan. Kita sama-sama satu rasa kan. Sama-sama anak sendiri gitu. Bukan anak aku aja gitu. Jadi aku sama dia di support sama. Keluarga yang luar biasa. Gak ada yang. Julit lah ibaratnya. Julitin aku kayak ngasih. Mamah kebetulan. Mertua aku tuh anaknya. Ada yang spesial juga. Ade suami. Tapi brainnya gak masalah. Gak injur brain. Tapi dia sudah sekolah. S2 gitu. Jadi cuma ada. Salah satu diagnosis saya sama sama Aurora City. Jadi ada satu tangan. Jadi. Kekuatan mamah yang dulu. Mengalir ke aku gitu loh. Jadi kayak dikasih. Kamu enak sekarang. Udah banyak informasi. Yang bisa didapat. Udah banyak temen. Kalau mama dulu. Udah banyak sendirian. Gitu. Kalau misalnya. Jadi gak ada yang kayak. Nyenenek-nenek. Yang kayak. Kok anaknya belum bisa jalan. Cuma kayak gini. Gak ya. Bener-bener mereka. Penuh perhatian. Jadi itu kan. Lebih ke pressure ya. Kalau lagi. Ditanya-tanya kayak gitu. Kalau mama tuh kayak. Ayo ke dokter ini. Mama manterin. Mama dulu pakai. Terapinya di sini. Wah luar biasa banget nih. Dapat support sistem. Yang kuat di sekeliling kakak. Dan itu mertua sendiri gitu. Dan itu mertua yang ngasih support sistem itu. Nah. Kak. Pernah gak ngalamin masalah. Sama suami berdua. Dengan kondisi yang kayak gitu. Pasti kan yang namanya. Normal-normal aja nih. Pasangan. Pasti pernah ngalamin konflik. Kayak. Ada di titik. Dimana tuh kayak. Gue. Gimana nih gitu. Nah. Kakak sama suami pernah gak ngalamin fase itu. Hmm. Engga sih. Sama sekali gak. Luar biasa loh. Iya. Jadi. Bener-bener aku sama suami. Yang terbaik aja. Kebetulan. Maksudnya kita gak pernah yang. Aku mau dokter yang ini. Aku mau dokter yang ini. Jadi lebih ke. Gimana. Cari yang terbaik. Gitu. Kalau untuk konflik yang. Macem-macem. Ya. Seinget aku ya gak ada. Gak ada ya. Jadi kayak. Soami dari awal udah. Biasanya. Kagetnya tuh bagaimana sih. Maksudnya. Kagetnya lebih. Ya dia. Kita. Sama-sama pasti kecewa. Maksudnya kayak. Pernasalah apa ya. Maksudnya kayak. Apa yang kurang waktu. Saat hamil. Kurang nutrisi apa. Kayak masih denialnya. Masih gitu-gitu. Introspeksi lah. Langsung gitu. Cuman gak ada yang menyalahkan. Satu sama lain. Misalnya. Kalau kata kasarnya. Mungkin kan adiknya. Spesial. Bisa jadi. Genetik. Atau apa. Iya. Karena kan ada. Kita gak ributin masalah itu. Gak ada sama sekali. Apa namanya. Membahas hal-hal yang seperti itu. Dan lab. Hasil lab juga menentukan. Kalau aurora bukan genetik kan. Gitu. Jadi. Hasil labnya juga gak. Konflik yang. Macem-macem. Gak ada. Malah kita seringnya diskusi. Misalnya. Pakai selang aja tuh. Udah. Akunya yang. Aduh. Pake selang nih. Anak. Anakku pake selang nih. Gitu. Kemana-mana gitu. Dramanya ntar gimana. Gitu. Tapi ya suamiku kayak. Yaudah dicoba aja. Gitu. Jadi lima tahun. Sampai sekarang. Kan usia aurora. Sudah tujuh tahun. Setiap hari ke dokter. Atau seminggu sekali ke dokter. Untuk. Karena kan. Kasusnya kan. Kasus sakit yang spesial ya. Dibanding lain gitu. Apakah memang ada. Memang rutin. Harus ke dokter. Yang bolak baliknya. Itu seperti apa. Lebih. Sekarang sih udah gak pandemi. Apalagi sama sekali gak ke dokter. Jadi. Awal-awal aja sih. Treatmennya harus apa. Jadi dokter Syaraf bilang. Terapi. Karena otak itu harus dilatih. Terus-menerus. Salah satunya terapi. Fisioterapi. Gitu. Jadi. Merangkak. Merayap. Sampai. Ya semaksimal aurora aja lah. Gitu. Tapi untuk NGP. Dulu. Mungkin. Sehari tuh bisa tiga kali copot. Oh. Jadi dia muntah copot. Karena kan licin kan. Jadi itu alat itunya ya. Iya. Si selangnya itu. Jadi. Dulu paling sering lebih ke. Si NGP nya itu. Yang sering copot. Akhirnya aku. Karena waktu itu mau ke luar kota. Aku bilang. Aku mau belajar pasang sendiri. Iya. Karena biar gak repot kan. Di luar kota harus kerupakan. Gak ngandelin orang. Gak ngandelin orang. Gak ngandelin orang. Akhirnya dokternya juga. Yaudah kalau ibu berani. Tapi jangan tangung-tangung ya. Gitu. Karena kalau gak tegaan. Malah jadi sakit anaknya. Gitu. Jadi yakin bisa gitu. Yaudah akhirnya sampai sekarang. Akhirnya. Bisa sih. Gimana tadi. Jadi kamu sendiri bener-bener ngelakuin itu sendiri. Sekarang gak. Wow. Suami paling diajarin. Kalau aku misalnya ada. Musti keluar kota. Atau apa gitu. Dia bisa aja. Akhirnya aku bisa ajarin. Rasanya. Gimana masuknya gitu. Berarti kamu sama suami. Sama-sama kerja pada saat ini. Iya. Tapi kerjanya aku kan. Ini kan. Jadi fleksibel. Fleksibel ya. Gak ninggalin yang lama. Office hour gitu. Tumbuh kembangnya Aurora gimana sih Kak. Kalau misalnya menderita sakit seperti ini. Sama seperti anak-anak lainnya. Ada proses belajar berjalannya. Kata demi kata yang keluar dari ini. Atau motoriknya. Itu bagaimana sih. Ada treatment khusus gak Kak. Kalau untuk tumbuh kembangnya. Jelas. Oh udah di bawah. Rata-rata lah. Ibaratnya ya. Kalau dibandingin 7 tahun Aurora. Sama dengan bayi bulanannya. Iya. Jadi kayak 2 bulan. 2 bulan. Apa. 6 bulan lah mungkin ya. Umur 7 tahun. Belum raya. Belum rangkak. Jadi. Tapi aku. Perkembangan sekecil apapun. Aurora sangat aku hard day sekali. Berapi besar buat kamu ya. Karena tiap hari dia terapi. Kan aku manggil guru kan. Ke rumah. Karena kalau ke klinik. Makan waktu. Di perjalanan dan lain-lain kan. Terus. Jadinya aku manggil guru-guru terapis ke rumah gitu. Seminggu 4 kali. Jadi seminggu tuh 4 kali treatmentnya. Sampai detik ini ya. Jadi ada guru-guru terapi. Karena memang. Perlakuannya pun harus spesial ya Kak. Iya betul. Kak tadi dari tadi aku lihat kan. Kamu sempat ngomong. Yang. Kayak nggak tega. Ngelihat Aurora tuh pakai selang. Terus harus melihat Aurora pakai selang. Kalau lagi jalan. Aurora pakai selang. Kayak gitu segala macem. Waktu awal-awal. Itu pasti. Gimana rasa kamu Kak? Lebih dilihatin orangnya. Iya. Tapi nggak ada yang sampai bikin. Aku sakit hati. Tapi lebih kan dilihatin orangnya aja. Sampai akhirnya aku mikir. Aurora harus keluar dari rumah. Maksudnya bukan yang aku umpet-umpetin terus. Gitu. Nah. Lebih nggak teganya sih. Maksudnya sakit. Kita aja. PCR tuh sakit banget gitu. Kayak tadi pagi. Aurora kan pindah selang nih. Dari kiri ke kanan. Karena pipinya tuh udah. Clesteran terus kan. Luka. Pindah lagi ke bawahan dikit. Luka lagi. Tadi tuh aku pasangin. Selama lima tahun. Masang tuh nggak pernah sampai mentok. Aku tuh nggak bisa. Sampai aku merinding. Tadi pagi banget. Jadi tuh mentok. Nggak bisa masuk. Terus sebarang. Terus. Akhirnya. Ya udah mbaknya juga. Udah. Udah dulu gitu. Tapi harus. Tetep harus diganti. Karena pipi disini udah. Rusak banget gitu kan. Ya. Ntar aku pindah lagi ke sebelah kiri. Hmm. Bisa. Jadi aku lebih nggak teganya gitu sih. Dia. Sakit. Tapi nggak bisa ngomong. Dia cuma. Air matanya aja gitu kan. Dia nggak nangis yang gimana. Tapi air matanya. Dia dari sedulunya nggak pernah nangis. Kalau pasang selang gitu. Jadi. Masya Allah banget. Anaknya juga. Hehehe. Juga hebat sih. Hal yang ngebuat. Kayak Aurora tuh ngerasa. Kamu tuh ngerasa dia tuh. Pasti lagi ngerasain sakit banget. Itu apa yang kamu lihat dari Aurora. Selain pasang selang tadi. Maksudnya. Kesehariannya ketika tidur Kak. Dia merasa seperti apa. Kapan di saat dia butuh maminya. Ngerasa pengen manja. Sama maminya tuh. Pasti saat seperti apa Kak. Aurora kan belum. Mungkin mengerti ya. Kalau anak-anak kecil gitu. Tapi untuk komunikasi duara kan belum. Ya saya pastikan dengan rasa dia dengan tindakan gitu. Tapi dia rasa gitu kan. Seperti apa Kak. Tapi mungkin lama-lama aku tau. Kalau misalnya Aurora lagi nggak enak badan. Nggak nyaman. Mesti lagi panas. Kondisi-kondisi lagi. Dia tuh kan ada eksema yang bener-bener gatel banget gitu. Dia nggak nyaman. Harus garuk. Tapi nggak ngerti cara menggaruk gimana gitu. Jadi mungkin diusap-usap gitu. Maling gitu sih. Luar biasa banget jadi kamu ya Kak. Hebat. Prosesnya itu. Bisa dibilang. Yang tadi aku bilang. Ternyata. Melihat sama merasakan kayak gini. Dengar cerita kamu tuh. Jadi nggak. Nggak gampang gitu ya sayangnya. Dan. Pertanyaan aku Kak. Kamu bisa. Aku lihat tuh kayak. Sekarang tuh kayak. Pertama kali tadi kita ketemu aja tuh. Kamu kayak. Berusaha. Kayak selalu bisa tersenyum gitu kan. Kayak. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak. Ngerasa. Nggak ini semua bisa kita lewatin. Pasti. Amin. Pastinya tujuannya juga gitu ya. Makanya dan. Bisa akhirnya kayak. Gue bisa jalanin nih. Ini semuanya. Itu. Aku yakin banget. Maksudnya. Butuh. Waktu berapa tahun Kak. Kan udah tujuh tahun loh. Dan maksudnya bisa kayak. Oke gue bisa nih. Gitu loh. Sebenernya. Kalo dibilang ikhlas. Ikhlas udah. Maksudnya. Menerima dengan kondisi anakku spesial. Iya. Gitu. Cuman kadang-kadang. Perasaan. Melihat anak lain. Bisa. Melangkah aja tuh. Ada rasa kecil kan. Gitu. Tentas lah. Tai tuh. Gak tahu itu bisa dibilang ikhlas. Atau gak sih ya. Kayak gitu ya. Terus kayak. Ada anak bisa ngomong mama papa tuh kayak. Hmm. Ya kepengen juga gitu. Waktu kayak gitu. Tapi klo dibilang ikhlas ya. Bisa sih ikhlas. gitu. Dibilang ikhlas ya ikhlas. Mungkin masih proses belajar terus ya. Sehari demi hari gitu. Ya kadang-kadang suamiku sih yang suka pengen beliin mainan gitu tapi orangnya belum bisa mainin gitu jadi kayak Ya suami sih yang paling gini banget Kalau kamu menangis wajar seorang ibu dengan sensitifnya yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki Bagaimana dengan suami kamu? Suami kamu gimana seharusnya dia di posisi yang menguatkan Dia merangkul kamu tapi juga pasti merasakan kesedihan dalam hidupnya Apa sih biasanya dilakukan suami dimana dia bisa menguatkan kamu dan juga dirinya gitu Apa yang membuat suami juga bisa menangis terhadap keadaan ini pada saat seperti apa? Makanya aku tadi bilang kalau porsinya suami sebenarnya sama sama aku kan Bukan support sistem tapi main sistem karena kita sistem Kita satu rasa gitu kan Tapi dia harus lebih kuat lagi dari aku gitu Jadi untuk nangis mungkin kita pernah ya maksudnya kayak awal-awal lahiran aurora yang di diagnosa itu sih nangis berdua kayak Kita harus ngapain gitu? Aku gak apa-apa deh ke luar negeri buat bedak Karena yang waktu kita browsing emang udah kemana-mana sih kan ya Gak apa-apa dia harus bedah kangkorak di luar negeri atau apa gitu Padahal dokternya juga belum polis apa-apa gitu Jadi kamu berusaha untuk nyari yang terbaik untuk kamu Iya yang terbaik deh apa gitu Jual apa mobil kayak apa ya pokoknya Aku gak mau aurora kenapa-napa Karena craniose inostasis itu kalau misalnya Yang otak dalamnya membesar tapi kepalanya masih kecil tempurungnya Dia tuh bisa ngapainya bisa keluar gitu Jadi bentuk tubuh, bentuk mukanya juga bisa lebih Gak simetris gitu kan Karena otaknya neken kan Supaya di dalam tuh lebih kebuka Jadi Aldi ya suamiku Ya melakukan yang terbaik juga aja gitu Sampai akhirnya mencari tahu tentang maksudnya apa yang tindakan yang harus dilakukan Iya bareng-bareng sih semuanya Udah sempat dicari tahu dan bisa dilakukan sesuatu gak kak? Kita udah ke Prof Eka itu udah the best-nya lah buat pengkorak kepala gitu Kalo dia bilang ini gak harus Karena sebenernya otak, karena yang tadi mikrosefali Ya Otaknya juga kecil Jadi kalo pembukaan tengorek juga gak ada berpengaruh Karena otaknya juga ada space ternyata Oh masih ada space gitu Iya jadi gak terlalu berpengaruh Maaf Deka aku nanya kayak gini Untuk penyakit seperti ini tuh biayanya cukup? Kalo kalkulator manusia ya Kalo aku pikir-pikir kok aku bisa ya gitu jadi gitu Tapi ini perawatan anak-anak spesial hampir sih Untuk bolak-balik ke dokter Alat-alat selang gitu Terus kayak stroller, walkernya itu lumayan seharusnya Beda ya? Iya beda semuanya Karena dia harus yang aurora sampe dewasa Iya bener Ya sih karena kalo hitung-hitungnya manusia sih Pasti besar banget Tapi ternyata Iya bener Masya Allah Masya Allah Beda cara lain kalo bisa gak terpenuhi gitu Bisa juga apa ya Bisa menjalani pengobatan-pengobatan Iya Melewati itu semua Apalagi tadi sedih banget melihat Katanya suaminya berusaha mau ngasih mainan Iya mau beli Dengan seperti dibuat selayaknya anak-anak lain Tapi ternyata belum bisa seperti gitu Karena tampak Karena gini normalnya aja Pasti kita ngeliat anak kita Yang istilahnya Oh ini umur segini Kok itu sih itu Sembilan bulan udah bisa berdiri Anak kita belum aja Kita kayak ngerasa gimana kan Jadi tuh makanya kayak Ada rasa Aku tuh ngerasain bahwa Dari kamu nih banyak banget kah gitu Hal yang aku dapet gitu loh Betul Jadi luar biasa banget Maksudnya bisa ada di titik sekarang Aku mau nanya kak Dari segi perekonomian Waktu pertama kali Harus dilakukan terapi Sampai ada di posisi saat ini Itu Gimana kak perekonomian kamu dengan suami? Alhamdulillah tercukupi buat orang-orang sih Cuman ya kitanya Ya orang tua mirip-mirip ya Iya Jadi Prioritasnya udah buat Aurora Karena bener-bener kaget Karena setiap selang Lepas itu Gak apa-apa nominal ya Misalnya kayak 1 juta Nah itu selesai sekali pasang Untuk beli selang Beli ke dokter Biaya dokter Seminggu itu bisa copot mungkin bisa 5 kali Itu kan kayak biaya tak terduga banget gitu Jadi seminggu tuh bisa kayak 5 juta tuh terkecil gitu kak Iya Belum susunya Belum terapisnya yang kamu panggil lagi Lebih Iya makanya kalo kak 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 bisa iya dulu ya gitu Ternyata Tuhan mencukupi gitu ya Karena sekarang Menurutku sekarang Aurora lebih stabil untuk gak ke dokter Selang juga ke dokter Eh maksudnya pasang-selang juga aku bisa sendiri gitu kan Berarti itu salah satu proses kamu untuk dekat dengan ini Karena kan tadi kan kamu bilang kan kamu pakai terapis juga untuk melatih tumbuh kembangnya biar kita berkembang Nah tapi apa sih sebagimu gak pengen ngelepas itu semua ke orang lain dong Pengen menjadi bagian dari tumbuh kembang anak gitu kan Kalau dari yang kamu sendiri kamu lakuin itu apa kak? Terapis itu kan cuma satu jam ke rumah Iya sisanya pasti kamu ya Iya Jadi terapis itu gurunya pasti ngajarin orang yang ada di rumah Mau aku, mbak, bapaknya Karena langsung besok harus dikerjain lagi Atau gak nanti sore dikerjain lagi dengan gerakan yang seperti itu Jadi mengulang ya gitu Maksudnya mengulang bahwa memang posisi orang tua itu adalah yang paling dominan disini Mereka hanya membantu Terapis yang paling baik ya orang tua sendiri Betul-betul banget Memang seperti yang dibilang sama dokter juga Kalau misalkan anak kita sakit aja dokter selalu bilang dokter di rumah terbaik itu adalah orang tuanya Orang tuanya ya gitu Tiba-tiba bisa bikin dia lebih nyaman Ini luar biasa banget Aku sempat baca nih kak di salah satu tentang kamu Kamu juga sempat mengalami sakit ya Jadi HB kamu anemia Nah itu gimana kak prosesnya? Itu sakitnya itu sebelum adanya aurora atau? Mungkin kalau daerah rendah sebelum nikah juga udah Tapi ketriggernya mungkin kecapekan Mungkin begadang Karena aurora susunya itu 1 per 3 jam 4 jam sekali Jadi aku jam 12 malam jam 3 itu udah harus ngasih susu lagi gitu Ya mungkin baru 3 tahun belakangan ini kan aku harus transfusi darah Karena darahnya, eh HB nya tuh kayak kurang gitu Bahaya juga kan buat Di dalam tubuh aku dalamnya kalo kayak Aduh jangan macam-macam deh Kayak aku masih mau ngurusan aku lebih panjang Ya Jadi ini HB rendah ini terkenanya tuh gara-gara maksudnya setelah? Setelah, ya Mungkin juga banyak faktor sih ya Ada IUD Oh IUD Iya Jadi pakai Oh IUD bisa jadi salah satu faktor ya Dan kamu sempat dirawat ya? Iya Aku kayak November-Desember tuh kayak udah warning gitu Langsung pusing Udah Tapi karena udah biasa jadi kayak Ya udah langsung transfusi gitu dok Oh jadi karena udah biasa jadi udah transfusi aja gitu Semoga tahun ini enggak Tahun 2 tahun kemarin sih Sehat, pokoknya maminya harus sehat Ibu nya harus sehat Ibu nya harus sehat Sehingga semangat terus Untuk apa ya Menjadi bagian dari kehidupan Aurora juga kan Amin Kan kamu juga bilang kan tadi Hal terkecil yang dilakuin Aurora Walaupun itu sebenernya orang lain sudah melakukan lebih dari itu Tapi itu bermakna besar banget kan buat kamu ya Aurora kan tangannya emang kepal gini terus ya Iya Sekarang apa tuh? Lebih relax Sekarang udah lebih relax Jadi kayak Ya Allah bersyukur banget gitu Gue kebayangkan kita begini terus Kita kan kenceng terus Ada kata yang sudah keluar dari mulu Belum sih Insya Allah nanti ya Amin ya Allah Amin 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 Bukannya compare sama Aurora ya Iya, aku ngerti-ngerti Cuman kepingin, rasa kepingin aja tuh ada kan pasti ya Itu aja sih, makanya kalo dibilang kamu ikhlas-ikhlas Tapi kadang-kadang rasa itu tuh datang terus gitu Kadang-kadang rasa bukan gak terima juga tapi kayak Coba Aurora bisa kayak gitu, maksudnya kayak Coba ada kayak gitu kan Tapi dengan bagian dari harapan kan Ada harapan ya, maafin gitu Iya Kayak coba Aurora bisa lari-lari Kayak gitu lah, sesimpel itu sih kadang-kadang Tapi ya itu, mungkin suamin juga bukan ngebebasin kayak Ya udah kamu lakukan yang kamu senang, main sama temen-temen gitu Jadi aku juga tau kamu sama Aurora juga capek walaupun ada mbak di rumah yang bantuin dua Jadi itu me-time kamu Iya pasti harus adalah satu dua kali dalam sebulan atau mau main-main gitu Tapi bebas sih suamiku bebasin aku mau main sama temen gitu Karena dia tau mungkin aku, kalo dia kantoran kan sering walaupun stres tapi kan ketemu orang banyak kan Dan kita kan juga butuh sosialisasi kan Iya bener Jadi ya kalo aku juga Untuk bercerita, untuk berkeluh kesal, untuk ketawa Kenapa sih butuh itu Karena kan kita butuh imun buat diri kita yang akhirnya akan kita salurkan juga ke anak kita Kalo kita nyadrok, bagaimana kita bisa terlihat bahagia di depan anak kita juga gitu Mereka mau ke Korea kemarin bagian dari me-time Iya 7 hari 7 hari ke Korea itu lagi ada kegiatan atau liburan? Liburan sama temen-temen aja Oh liburan sama temen-temen ya Jadi udah kayak, ngeliat Aurora juga udah happy kan sebelumnya itu batuk pilek itu kan Kayak aduh kalo bisa yaudah pas aku berangkat jangan sakit karena pasti khawatir banget kan Iya pasti Aku di rumah juga yang treatment juga paling mbak-mbak aja gitu Kalo ada apa-apa takut Aku liat Aurora banyak perkembangan sekarang ini Sampai kebetulan sempet baca juga Kita sama-sama pernah ke dokter Clara Jadi anakku yang kedua tuh pernah karena dia dokter Afrigizi Iya betul Nah dari dokter Clara itu sempet di resepin obat ya Nah sempet di resepin obat Terus tiba-tiba sekarang sempet ikut happy juga tuh sempet baca aja senyum-senyum sendiri gitu Udah mulai lepas obat Nah apa aja tuh kak perkembangan Aurora sekarang yang membuat kamu tuh kayak Wah ini kayak wah udah mulai begini, udah mulai begini, udah mulai begini gitu Aurora kan epilepsi umur 3 tahun Jadi harus minum obat, obat anti-efilepsi apa obat mengejang ya lupa aku Sampai kejang itu hilang Jadi aku mikir kok terlalu banyak obat-obatan yang dikonsumsikan Aku juga takut sama ginjalnya Iya Dari mulai dia pake selang itu muntah-muntah terus Mungkin ada benda asing di lambungnya gitu kan Dia muntah Sampai ya dokter Clara bilang Gert asam lambungnya sering naik Ya akhirnya dikasih obat lambung Nah itu kayak dua itu setiap hari rutin Setiap hari itu diminum ya? Iya jadi kan aku kasian gitu kan Kasian ya Tahun kemarin aku EEG EEG tuh pemeriksaan frekuensi gelombang kejang Otaknya alhamdulillah gak ada sama sekali Iya Jadi itu udah ngelepas obat kejang udah satu Terus dokter Clara juga Aku pelan-pelan nurunin dosis obat lambungnya Terus dia juga gak sering muntah Gak sering muntah udah terlaluin gimana gimana Jadi udah dua-duanya ini udah lepas Jadi udah gak ada obat-obatan nih maksudnya yang rutin nih minum Harapan kamu apa sih Kak nanti sebenernya? Banyak Pasti kan orang tua Iya bener harapan aku Banyak banget kalau buat orang tua Selain untuk sembuh ya kan Pasti kan orang tua pasti Ya mungkin sekarang kita dalam kondisinya pengen sembuh dulu deh Iya udah muzizat sih lebih-lebih Tapi kan pasti ada semua yang kamu persiapkan juga pasti nanti gitu kan Buat nanti Aku ya anak-anak nih Kalau gue lagi sakit apa segala macam Udah sembuh dulu ke dokter apa segala macam Tapi pasti nanti aku pengen dia nanti pakai ini Aku pengen dia sekolah di sini Jalan-jalan ke sini Pasti kan ada hal sesuatu yang untuk menyenangkan diri kita sendiri juga Dan sebuah harapan dong Karena segala sesuatu kan terjadi bersalahan dari mimpi dan harapan juga Sampai ada kejadian gitu kan Iya kalau sekolah sekarang kayak udah Iya Nyari yang ya udah lah ya udah terima Karena kan Aurora untuk sekolah belum bisa Karena tubuh kembangnya harus dikejar dulu Ya sehat bahagia aja sih Maksudnya kan dia tuh kan terkenal ceria Yang ketawa terus Masya Allah Jadi waktu bayi tuh dia tuh seneng banget ketawa-ketawa Nggak dia apa-apain ketawa Jadi takut juga sebenernya Sampai aku browsing-browsing tuh ada sindromnya tuh Angelman syndrome Jadi memang happy Bawanya tuh dia ketawa terus gitu Tapi aku tanya sama dokter sih bukan gitu Oh sekarang nangisnya udah 2 ok tahun sih Jadi Sampai aku tuh nungguin dia nangis Sampai keluar air mata tuh nggak pernah sampai umur 3 tahunan Begitu Tapi aku seneng dia happy ketawa gitu Cuman kok kayak Setiap dia nangis cuman eh Tapi nggak pernah ada keluar air mata gitu kan Dia takut juga kan lama-lama Ini normal nggak sih gitu Maksudnya apa perasaan dia gitu kan Akhirnya mungkin ya udah tahun keberapa Dia udah mulai nangisnya udah kenceng banget Udah tau sedih Udah tau marah Udah tau emosi segala macam emosi Kalau misalnya dia panas Lampar apa tuh dia udah bisa Paling nggak ngasih sinyal jadi kode ya Jadi udah bahagia ya Kayak gitu Nangisnya berdry-dry gitu gitu Kayak rasanya jadi pelut Kecil ya Artinya besar buat kakak Artinya besar banget, bener banget sih Pengen kak Pengen banget katanya Aurora ini jadi anak soleha Amin Kalau lagi doa nih kak Sama Allah Yang diminta tuh sering apa kak Di dalam doanya Aku kan pernah umroh ya Itu doa Bahkan buat diriku aja aku sampe rumah Rumah buat Aurora Jadi kayak Ya udah semuanya kayak Ya udah disitu kan memang Doa-doa Setinggi-tingginyalah Ibaratnya minta doa Minta harapan Ya bisa jalan Ya bisa ngomong Bisa interaksi gitu Nah itu kan harapan ya Ya muzizat sih sampe aku bilang Ya muzizat Kasih muzizat buat Aurora Bisa Mandiri Buat dia bisa mandiri aja sih Aku lebih tepatnya Karena aku gak tau umurku sampe berapa Bisa gak susah Tiga gitu kan Jadi paling gak buat dia Hmm Bisa mandiri kayak Makan sendiri Mandi gitu Karena sekarang berat banget Ya kan Dua puluh tiga kilo Tujuh tahun Aku juga udah mulai kewalahan Sampai Mikirnya sekarang aku juga lebih Lebih jauh Bentar lagi dia Udah 17 tahun Aku harus gendong-gendong gimana Gitu Tapi ya udahlah Toh juga dulu Aku dari dia bayi Mikirnya juga gimana Kalo dia umur 7 tahun Ternyata Aku udah lewatin Ternyata kamu bisa lewatin itu Semuanya Dan Allah mulai memberikan Sedikit-sedikit keajaiban itu Iya Keajaiban itu Dalam Islam itu ada Iya Dan apalagi kamu seorang ibu Doa ibu untuk anaknya Yang Insya Allah sama Allah itu Dikasih jalan Kelancaran itu Kita sama-sama berdoa sih Iya Buat Aurora pastinya Amin Karena kamu adalah ibu yang hebat Insya Allah Memudahan Kayak Teman-teman di luar sana juga nih Nantinya Banyak yang doain Aurora juga Karena Insya Allah tuh kayak Empat puluh orang ya sayangnya Iya Yang ngedoain Bisa diwujudkan doanya Amin Gitu Dan Kamu tuh luar biasa Hebat banget sih Kak Gitu Dan Di usia tujuh tahun ini Treatment yang kamu kasih ke Aurora juga Sudah mulai berkurang Sudah gak sebanyak dulu Atau malah semakin banyak Kak Treatmentnya Dokternya cuma bilang fisioterapi Lakukan terus-menerus Supaya dia otaknya berkembang Itu kan dengan latihan Iya Ya itu fisioterapi dari mulai merayap Merangkap Terus aku juga punya Alat-alat terapi Seperti bawa standi Ya Akhirnya aku sediain di rumah Gitu Jadi dia gak harus ke klinik Karena kan mulutnya juga harus dipakai ya Ya Ini ya Si selang ini harus segera dirubah gitu Dan dari selang ke PEG Jadi mulutnya harus terus dilatih Sudah dilakukan atau akan segera? Hmm Dokter sih sebenernya kalo pake NGT itu Gak boleh lebih dari satu tahun lah ibaratnya Oh Jadi gak boleh Udah lima tahun Terus mau dipindahin lagi terus Dokter nyaranin untuk operasi PEG Jadi ngebolongin dari perut Langsung ke lambung atau usus besar aku lupa ya Jadi selang tetep tapi udah langsung Langsung ada di sini Iya Nah itu nanti kalo udah dipasang Aurora bisa makan? Sebenernya Aurora sekarang udah makan Makanannya tuh lebih kabar sih gak? Bubur Bubur sehari Sekarang udah meningkat Jadi bubur kasar aja Kasar ya Nah kalo sudah dipasang di sini dokter bilang Bisa normal makan atau Lebih mulutnya bisa di Lebih ya lebih Bebas bisa memakan Karena kalo matanya selang itu dia Sensitif banget kan Jadi baru dipegang aja Kadang-kadang dia bisa muntah Jadi kalo udah gak ada selang ini Ganggu-ganggu Karena dia sensitif juga di daerah pipi Apalagi ada bekas plasternya ya Iya Nah ini tinggal nunggu Udah CC sih semuanya tinggal nunggu dokter Ya sabar banget dong kak Aku nyedeg-degan Deg-degan Deg-degan tapi Sepihak juga kamu bisa ngeliat lagi ada di wajah ya Karena lebih better lah katanya Banyak anak-anak yang pakai NGP Untuk pasang di PE Iya Jadi sekarang lebih fokus Nguatin diri sama suami Buat ayo Buat operasi itu Karena emang masih ngantri juga sih sama dokternya Wih luar biasa itu tadi yang kita bilang loh kak Keajeban satu persatu Satu persatu tuh yang sekecil apapun tuh Mulai ada gitu Dan aku tuh kayak Ya itu gitu Maksudnya kayak Beneran deh kalo ngeliat Instagramnya tuh kayak Survive banget Maksudnya kayak kita harus Belajar banyak hal dari kamu ya kak Gimana tuh Cara aja tuh bisa gitu ya Iya maksudnya kita sebagai seorang ibu Kadang kan kita bingung nih ngeliat anak kita mondar mandir Aduh Badul banget sih mondar mandir Nah itu arti bersyukur Anaknya masih bisa lari sana sini Iya Terus juga masih bisa kelihatan anaknya Ngelakuin kegiatan-kegiatan di depan kita Biarin aja anaknya bawel Namanya juga anak kecil udah pasti Padahal aku menunggu anakku bawel Nah itu dia Jadi disini tuh banyak pelajaran yang kita bisa ambil Dimana Bahwa kita sebagai orang tua tuh harus banyak bersyukur Manusia itu kadang Terkadang Lupa 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 gitu Selalu kadang ngeliatnya ke atas Bukan ke bawah Tapi kadang aku juga bersyukur dengan kondisi orang seperti ini Bisa Merubah semuanya ya dari akunya Dari sifat semuanya Kita Arti bersyukur juga Langsung dirubah Sekarang jadi banyak belajar ya kan Belajarnya juga dari Aurora banyak banget Lebih Lebih bisa menerima kekurangan-kekurangan Terus ternyata di sekeliling kita tuh ada anak-anak berkebutuhan yang aku dulu sama sekali gak aware lah misalnya Sekarang tuh aku lebih Lebih sayang mungkin dengan anak-anak atau dengan anak-anak berkebutuhan gitu Terus juga itu yang aku menungguin anak-anak lah Apa ada ibu misalnya yang Anakku bawah gak mau ini Sedangkan aku menunggu Iya maksudnya itu makanya kita Arti bersyukur tuh dimana kita adalah melihat ke bawah Bukan selalu kita lihat ke atas Karena kalau kita lihat ke atas Kita rasanya semua itu kurang gitu gak akan puas gitu Kak aku Aku lihat di salah satu cerita kamu Banyak ibu-ibu yang DM ke kamu dan mempunyai pengalaman yang sama Kamu berarti udah sering nih ketemu sama mereka ya Aku punya akhirnya aku bikin grup support system Komunitas Komunitas Kamu juga ada blog kamu sendiri Ada blog Terus mungkin dari situ dia baca Banyak ibu-ibu yang ngerasa Relate ya sama pengalamannya Akhirnya kita kumpul ternyata banyak di Jakarta sih Jadi 50 orang yang sudah kukul Jadi dari sharing itu sebenarnya lebih tahu apa yang harus dilakukan Saling menyemangat Iya dokternya Terima kasih semangat Bahkan aku kan punya sahabat Kita sahabat yang dari kecil itu lagi ngumpul sama anak-anaknya Aku gak bisa relate Karena anaknya udah mulai kayak jalan atau apa Aurora belum gitu Tapi pas sama ibu-ibu ini kayak gitu kayak Oh iya Kayak adanya jadi obat juga ya Kak Mau dong Kak pesan-pesannya mungkin buat sahabat sampai disana Ada yang mengalami seperti kakak Apa yang harus dilakukan bisa sampai seperti sekarang ini Lebih aku gak bisa bilang sabar ya Karena pasti beda-beda porsinya Tapi ya lakukan yang terbaik Kita manusia nangis kecewa itu gak masalah Tapi ya ingat anak-anak butuh kita buat bangkit Kalau gak ada kita ya gak ada lagi yang bisa ngurusin mereka Betul Terima kasih ya Terima kasih banyak kalau Kamonda untuk hari ini Kita semangat Tetap semangat Pokoknya sehat kita doain ya sahabat sampai Bahagia Dan tetap punya harapan yang besar gitu Karena kita takdir sudah ditentukan ya sama Allah SWT Tapi kalau aku belajar semua itu bisa dirubah dengan doa Amin Dan balik lagi ya doa kita seperti apa Ihtiar kita seperti apa Balik lagi nanti akan Ketentuan dari Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita Tapi palingnya kita sebagai manusia Coba bisa berharap dan berdoa Dan punya harapan besar Sehingga harapan itu bisa terwujud nantinya gitu Semua berawal dari seperti itu ya Dan semoga semuanya yang disana yang mengalami Hal yang sama tetap semangat Tetap menjadi inspirasi buat semua orang Mungkin bisa saling sharing nanti sama Karena Mira Monda juga Sehat selalu Bahagia selalu semuanya Kamu juga Semoga selalu dalam lindungannya Aurora tetap bersinar Amin Bersinar Indah Happy Sehat semuanya Insya Allah tembuk kembangnya baik ya sayangnya Iya Senang sekali hari ini Terima kasih sekali lagi hari ini kita senang banget Udah hadir di Suara Sunfai Dimana di Suara Sunfai ini Kita bisa bicara dari hati Dari hati